hai oke semua kembali dan klik sis and ya Oke pada kesempatan kali ini gue bakal bikin tutorial lagi yaitu tutorial cara bikin thumbnail atau poster kita di sini gue rada bingung punya thumbnail atau gimana soalnya disini aspek rasionya itu satu banding satu guys tapi bisa kita edit-edit biar bisa seukuran thumbnail YouTube layar sekaligus bisa juga buat poster ataupun profil Facebook Instagram apun itu oke dan disini kita gunain pixel lebih seperti biasa kalau gitu tanpa bahasa-bahasa abis kita langsung ke tutorial Oke guys jika kita udah masuk ke pixelnya teksnya kita hilangin dengan cara klik gambar sampah di pojok kiri atas itu ya bisa habis itu adalah the section objek Oke jika udah ya bisa kita klik tanda plus ini habis itu masuk ke from gallery gue bikin agar kalian tuh harus lebih mudah buat editnya gitu nah ini kan foto pertama yang bakal kita gunain tetap kita gedein sampai full layar ya kita segini nah ya udah kita pergi ke plus ini from gallery disini kita cari file yang kedua foto yang kedua juga nah ini dia centang ini kita fullin aja sampai satu layar penuh nah sampai sampai satu kotak ini penuh ya jika udah Nah jika udah kita klik tanda plus lagi abis itu from gallery guys nah selanjutnya kita pakai yang manga rendernya ini guys udah gue sedia juga udah berender itu klik plus ekip pas masukin klik centang ya guys hari-hari-hari habis kita gedein lagi ya udah bisa gedein aja dah ya sampai full oke segini guys kita klik rendernya ini lalu masuk ke ikon yang ini tuh gini nah disini kita kasih efek sedow klik nah disini kita enable yang lain habis itu beradinya kita gedein eh kecil ini bisa di 9 abis itu offsetnya kita kiriin Ramin 12-an abis itu offset jenya kita kebawahin jauh daya bisa klik centang nah langkah selanjutnya kita klik tanda plus ini from gallery selanjutnya pakai file yang ini ya bisa nah ini dia corak ketang disini kita gedein sampai full boleh bisa seperti bisa sampai full sampai kotaknya penuh Oke jika dah kita klik plus lagi from gallery yang ini ya bisa centang habis itu kita gedein segini Oke disini kita klik tanda plus ini habis itu teks nah disini kita kasih teks yang ingin kita tulis apapun itu ya kalau gue sih overlay ya ntar selesai Oke nah disini kita pakai phone ya kita phone my phone jadi pakai phone yang mana ya Oke pakai dua-dua ND Baltic bisa link phone nya ada deskripsi Oke itu kita kebawain dan disini kita pakai di style ini ya disini kita pakai bisel dan disini kita pilih yang memiringkan teks ya bisa biar miring jika udah miring kita centang nah selanjutnya kita klik gambar stroke ini enable kita nyalain kita cari awara putih ya kita nah nah jika udah warna putih kita plus aja ya di ntar di satu ya bisa stroke tweetnya satu jika udah centang habis ini kita gedein aja ya kita teksnya ya pakai yang size bisa saya tahu ya ukuran font ukuran teks ini intinya untuk ukuran bisa kalian setting setting sesuka hati kalian ya bisa tidak kita klik plus habis kita copy kita kebawahin nah disini kita edit teksnya ya bisa kalian tambahin kata-kata tidak jelas apapun itu subscribe target Oke subscribe to support mwee itu ya oke jika udah selesai oke di sini kita kecilin dulu teksnya guys ya jadi kaget gede-gede gitu loh saya mau berapa tergantung selera kalian doran centang di sini kita lihat perpanjang ini masih gede cuy eh jika udah ya bisa kita klik plus lagi from gallery nah disini kita ambil png yang ini guys ini udah gue sediain juga semua bahannya ada deskripsi santai aja kita klik plus dan disini kita taruh kita gedein dulu ya nah langkah selanjutnya ya kita teks kita ambil teks baru ya bisa habis itu edit di sini kita kasih embel-embel apapun itu contoh aja kuali video kualitas HD kualitas HD ya biar keren jika udah klik selesai oke nah disini kita ganti fontnya kita geser ke bawah itu klik ikon phone ini ya Nah disini gue pakai phone yang big noodle titling obliwi yodah klik oke nah tetap pasin aja bisa bentar kita pas pasin kita taruh di tengah sakit rencet nah disini kita kasih sedos klik ikon yang ada teks panas dosenya ini ya udah enable kita nyalain nah disini opacity nya kita turunin jadi sekitar 52-an itu radiosnya seberapa 17 15 15 15 aja nggak apa-apa jodah klik centak habis itu kita klik ikon ini ya kita di sampingnya ikon plus klik habis itu kita klik yang ikon yang paling bawah ini kita klik habis itu disini kita cek list yang ikon yang kita cek list eh kita cek list yang teks sama yang png rendernya itu jika udah kita klik ikon yang ini ya bisa kirinya kirinya centang tak klik abis itu oke nah begini nih bentar habis itu ya kita copy sini ya sama taruh disini itu copy eh bentar nah guys jika kita udah setting-setting dan atur tata letaknya misalkan berhapi kayak gini ya Nah kita langsung pergi ke ikon pes ini from galeri langsungan klik ini centang begini nah jika udah kita kebawain habis itu se-do ya bisa enable kita nyalain itu beradiusnya jangan terlalu gede 8 aja ya jika centang habis itu jangan lupa kasih stroke biar makin makin getara astroknya kan warna putih nih kita nganti warna hitam nih item di satu aja ya bisa stroke biarnya satu suara centang kita pergi ke pesim lagi from galeri nah disini kita pakai yang terakhir tentang ya nih efek cahaya ya bisa biar makin makinus dan makin mantep cuy kita perbedein aja segini nah ini udah selesai jika udah selesai kita klik gambar memori ini bisa klik abis itu save asimek abis itu save to galeri nah guys ini udah selesai dan ini keren banget untuk link dolar banyak ada di deskripsi yes Oke sekarang aja tutorial dari gua jangan lupa untuk subscribe like dan aktifin menonton agar kalian gak ketengah fitur baru dari gue Oke syurah stem by hai 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 selamat menikmati sempat selamat menikmati